Soalnya pelampiasan di mawk atau di apa, atau merusu, betul pelampiasannya itu kalau ada masalah itu suka beklai. Bahkan kadang ada di beberapa kasus itu bukan masalah. Kawan-kawan masalah begitu. Hanya karena minta duel, ya kebetulan kawan ini mungkin secara fisik atau apa, lebih lemah atau lebih kecil. Soalnya berani, betul-betul berjokis ya. Jokis? Ah, jokis. Kan orang biasa bilang itu anak-anak muda dan itu beklai karena kena kalan remaja dan sebagainya. Kalau betul karena memang hobi, Betul ini duel satu lawan satu di pinggir jalan, Rony yang orang satu kampung, satu RT nonton. Istilahnya Suba Janji tanggal. Tanggal pagi ini, betul datang, lu di sini ke tahun ini, penonton suada memang, wasit suada memang. Betul-betul begini sampai umur 28, nah. 28? 28 tahun. Peraturan pertama dan terutama, dilarang berkelahi di luar arena. Dilarang berkelahi di luar arena? Nah, alasan apapun. Selamat menikmati. Salam Alek. Salam Alek. Om Bumat. Kuts Angga Silitong. Siap, terima kasih. Seorang trainer pelatih motai di Kota Kupa. Siap. Apa? Kupang Motai Kem. Siap, betul. Kupang Motai Kem. Berasa, Betarasa pertama di Kota Kupa. Iya, kebetulan Betarasa yang bawa olahraga motai di Kupang NTT ini tahun 2016. Kuts, pertama Betarasa, terima kasih. Sudah kasih waktu mau berbagi cerita di Om Boban Channel. Siap. Di acara Om Boban Bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Kuts, sekarang mana kabar? Mantap. Ini Kota Maso, Selamat Natal dan Tahun Baru juga sekalian ini. Selamat Natal dan Tahun Baru juga Om Boban. Tahun 2024, Betarasa Podcast pertama kali. Siap, siap. Kuts, kota mulai dari pertama nih, Kuts. Iya. Ini anak Kupang asli, tapi maaf marganya agak kayak Batak begitu. Siap. Penjelasannya? Kebetulan Betarasa, Betarasa, Bapak Batak, Mama Sabu. Mama Sabu. Mama Marga di Mujami. Begitu. Betarasa memang sonde lahir di Kupang, tapi dari usia sekitar 4 tahun, 5 tahun, Betarasa, tahun 91 itu ketusu tinggal di Kupang. Kampung Baru. Jadi langsung di Kampung Baru. Anak Kampung Baru. Anak Kampung Baru. Begitu, Kuts. Kuts yang menarik nih, Kuts. Tadi kotong bercerita, Kuts. Siap. Didikan keras. Iya. Di dalam keluarga. Dengan menarik satu nih, pelampiasan zaman Kuts. SMA, SMP dong, pelampiasan di luar, orang pelampiasan dengan curhat dan apa. Ini pelampiasan baklai dan sangat hobi baklai, Kuts. Cerita lengkapnya karena mana, Kuts? Kalau kebetulan, memang ketung didikan keras. Itu zaman kan, terutama di Kepembaru. Ini om Boban tahu, ya, hampir semua mayoritas ini bela diri. Saya sangat tinju, saya keliling ada berapa. Dan di zaman itu kan, kalau lu sonde keras, baru lu sonde bisa bermain di luar rumah. Nah, dan bukan ke zaman sekarang, kalau ada gadget, ada apa, orang mau di dalam rumah terus. Jadi, mau sonde mau, kuat sonde kuat, kalau lu mau bergaul di luar, lu mus keras. Nah, itu membuat jadi beta suka bela diri. Terus karena didikan keras di rumah yang kerasnya memang keras tapi diarahkan. Kalau lu benar, lu sonde perlu takut. Begitu. Terus, bab tua juga pengajar, sering ajar beta banyak hal tentang dunia luar dan berani berpendapat, berani berargumen. Kalau punya rasa ide atau gagasan, lu rasa betul berani bicara. Kalau orang sonde setuju, sonde semua orang harus setuju. Intinya lu apa? Nah, ketika itu gaya yang doa ajar beta di rumah banyak tuh, beta bawa piper main di luar, itu ternyata banyak yang kontra. Karena itu zaman kan masih senioritas keras tuh. Garis komando. Garis komando. Ya, apapun yang terjadi, mau berurut sama mana, pasti dia mau bilang kakak yang benar. Nah, sering begitu ketong ada argumen, sonde cocok, orang, ih, lu udah kicima lawan nih, begitu. Sonde lama ame lu nih, ya beta bicara betul, tapi kalau mau ame ya, jadi sudah tau. Mau bilang apa lah, ke tempatnya, ya sudah. Nah, dari begitu-begitu tuh akhirnya terus-terus terbawa, begitu. Cuman, kalau beta, om boban, tadi sedikit DMB cerita, boh, beta memang dari kecil sonde terbiasa yang pelampiasan di luar dengan mabok, terus nakal, atau gimana-mana, macam-macam. Terus lempar oto, bapak macam, itu, itu sonde beta, begitu. Jadi, mungkin duduk-duduk, nonton, ada kakak atau kawan-kawan, begitu. Tapi, ikut-ikutan sonde, karena kalau ikut-ikutan berarti gue pulang, lu patah-patah. Dulu mam tua jahat, mati pun, begitu. Nah, begitu. Tapi, ya itu, karena sonde pelampiasan di situ, sonde pelampiasan di mawok, atau di apa, atau merusu, beta pelampiasannya itu kalau ada masalah, itu suka berkelahi. Begitu, bahkan kadang-kadang ada di beberapa kasus, itu bukan masalah. Kawan-kawan, bukan masalah, begitu. Hanya karena minta duel, ya kebetulan kawan ini mungkin secara fisik, atau apa, lebih lemah, atau lebih kecil. Sonde berani, betawar, kemarin berjoki, sah. Joki? Yang lucunya, habis berkelahi, biasanya kan di sini kan dong bilang, ini, suami masalah selesai kan secara adat, tuh. Begitu, tuh, habis berkelahi minum, tuh. Jadi yang masalah, dengan yang satu, yang masalah, tadi berkelahi dan betani, selesai dong minum, betani berkelahi, betulah, nanti beresan minum. Karena beresan minum, sudah berokok. Nah, beresan minum, sudah berokok. Betani su, su tua, su, sekitar umur 27, baru kenal rokok. Nah, dulu sonde, begitu. Ini yang, itu yang menarik, itu hobi berkelahi, dan itu, waktu itu, zaman kupang yang memang kupang yang kotong punya, kekotong pun, kotong punya, mau mati, begitu, kotong punya, ya memang sporty, apa, begitu, kuts. Kuts, omong-omong sebelum kenal muatai, bela diri apa yang kuts? Dulu, kebetulan karena di sini dong, anak-anak yang tadi bela lingkungan, seputaran sini semua bela diri, beta jauh bela diri. Beta dulu, taekwondo tahun 95 sampai 99. 95, 99. Terus habis itu berhenti. Iya. Tapi, ya itu, hobi, jalan terus. Kuts, omong-omong tentang muatai sendiri, bergelut, mengenal, orang bilang tak celop di ini dunia muatai ini, karena apa dan kapan tuh, kuts? Jadi, begini ya, momen, sedikit flashback, kalau, kan orang biasa bilang tuh, Anak-anak dong, muda dong tuh belai karena kena kalan remaja dan sebagainya. Kalau beta karena memang hobi, beta nih duel satu lawan satu di pinggir jalan, dong nih yang orang satu kampung, satu RT nonton, istilahnya subah janji tanggal. Tanggal pagi ini, be datang lu di sini ke tahun ini, be nonton so ada memang, wasit so ada memang. Be baklian begini sampai umur 28, nah. 28? 28 tahun ini, yang istri sekarang nih, dulu masih pacaran nih, datang dulu nonton, akam sih dulu datang dulu nonton, begitu. Cuman, terus be berpikir tuh, ih, mau sampai kapan, su tua, begini, masih bodoh-bodoh, begitu. Terus, jadi, sudahlah, karena be berpikir begitu, kayaknya son bisa. Kalau memang mau, memang masih suka baklai dan memang be rasa kayaknya susah buang ini hobi, lebih kalau mau bahasa-bahasa sekali, saya mau bilang ke tonton celop, nah langsung turun ke dunia tarung profesional, begitu. Memang betul-betul fight di arena, betul-betul ya resmi, jadi, mau kalah menang, orang-orang son hina lu, begitu. Betul, akhirnya berpikir begitu. Nah, sudah, nah, tapi, beta tau beta nih secara umur terlambat, secara kesempatan juga jauh, begitu tuh, jadi, harus semua nih serba shortcut, maksudnya serba pintas, tapi berisi. Dan beta yakin, untuk sampai di tuh tahap tuh, butuh banyak pengorbanan, yang paling penting. Wah, eh sudah, waktu itu kebetulan tuh beta ada usaha. Jadi beta begitu, beta su niat, yang begitu tuh, berfokus, berusaha dolo. Jadi kalau orang biasanya, begitu niat langsung jalan, beson bisa, ini amunisimus full dolo. Dulu beta disini, ada persiapan. Ada persiapan, beta dulu usaha tuh ada meja biliar, dua biji. Rental PS, PS3, PS4, begitu. Ada piara ternak, babi. Ada ikan lele. Pas ketika itu, beta mulai fokus ke sini fisik babaya, beta ada fitness-fitness sedikit juga. Kas kuat begitu, beta rasa su cukup, sekitar WM umur 30, begitu. Bejual semua ini usaha ya, ada nih. Bejual, kasih tinggal. Seingat beta waktu itu, tersisa satu, saya meja biliar, waktu itu kenang-kenangan, saya ambil kok, ada depsodara urus, begitu. Yang lain tuh, saya jual. Saya pakai P untuk belajar di Jakarta. Jadi di Jakarta itu, beta belajar langsung tentang MMA, Muay Thai, dengan cara melatih. Cara melatih. Nah, jadi belajar pegang pad, kalau orang biasa Muay Thai atau tinju, kickboxing ada padding, sesi padding. Nah, itu belajar, deh, sesi. Jadi begitu biasa pagi beta latihan boxing dengan beta pun komunitas. Di sana ada penama embassy, menteng boxing camp. Menteng boxing camp. Ya, itu latihan di teman menteng. Itu kebetulan komunitas jadi gratis. Begitu. Kebetulan di situ ada beberapa yang memang bisa tinju, terus dong punya kenalan banyak. Ada pempelatih di sana juga bisa ground fighting. Itu salah satu seni. Ground fighting ini kasih jelaskan di penonton, Coach Ijim. MMA ini bela diri, seni bela diri campuran. Nah, campuran jadi ada striking yang pukul tendang di atas, ada yang ground fighting. Bantingan, patahan, kuncian di bawah. Jadi gitu. Kebetulan dulu salah satu pempelatih di sana, yang di itu komunitas juga selain dia bisa boxing, dia juga salah satu seniornya ground fighting lah di awal-awal masuk Indonesia. Banyak belajar dengan dia, terus kalau sorenya itu yang belajar latihan kelas MMA maupun Muay Thai, nanti malam itu ketika bepengkawan terus mulai urus-urus member, peding-peding member di camp, kita coba belajar dari doang. Belajar pegang pet itu ke mana, belajar urus member itu ke mana. Di situ kita belajar, oh, kalau kasih latihan bapak-bapak itu begini, ibu-ibu begini, kalau yang usia lebih muda ke mana, atau contoh kayak orang baru mau kembali fisik tapi dia ibu-ibu baru habis melahirkan, dia pun tipe latihan harus kayak apa, apa yang sonde boleh, apa yang boleh. Akhir-kiranya begitu. Ju, akhirnya sambil latihan, sambil terus paring, Ju, akhirnya deh, saya ingat Betta, Oktober 2016 tuh, Betta debut pertama. Oh, begitu. Iya, Betta debut pertama tuh, langsung MMA Pro, langsung lawan yang punya sabuk. Ini kayak semacam One Pride begitu ya. Ha, mirip-mirip begitu. Tapi, debut nama GFL, Garda Fight League pertama. Itu Betta langsung partai utama main di situ. Ini di ring, bukan oktagon ya? Di ring, waktu itu bukan oktagon ya. Waktu itu masih pakai ring, sah. Begitu. Sudah, main di situ, kalah. Tapi ketika di sesi persiapan tuh banyak belajar banyak hal, tambah masukan, tambah kenal hidup di dunia komunitas yang itu, jadi ilmu dan pengalaman yang didapat tuh banyak lah, lumayan. Habis itu sekitar November 2016 tuh, om Poban Betta pulang ke Kupang, so. Kok, buka mau itu ya di Kupang. Buka mau itu ya. Pertama kali. Kupang mau itu ya di Kupang. Ha, dulu pertama belum di sini. Betta pakai gedung SMA Sinar Pancasila. Itu saat ada kegiatan belajar mengajar lah ya. Ada ruangan kelas 1 kosong, berpake di sana. Sampai sekitar 2018 kok, baru ketemu pindah di sini. Dulu ini belum ada atap. Satu-satu, mau ada lantai di matras ya. Suara uang baru Betta tambah satu-satu pelan-pelan. Tambah satu-satu, begitu. Kuts, kotong ke muatai sendiri. Ini olahraga keras. Siap. Tendangan, pukulan, sikut, elbow. Lutut, lutut, bantingan. Boleh, bantingan. Bantingan, begitu. Kuts. Ini. Kuts, ini kan, Kuts ajarkan, olahraga keras. Ini ya, kalau Betta aku omong, saya bagi orang awam. Ini kalau Kuts, saya kasih briefing, nasihat di anak didik. Ini kalau dong tarung di luar, ini orang mati. Yang ikut, kukulan, begitu. Betul. Penjelasan dari Kuts, Sermany. Jadi, Betta aku tahu bahwa ini olahraga keras, dan apa yang ketolatih ini anak-anak nih, itu suh pasti ketemu tanggung jawab. Apalagi kalau muay thai di NTT ini, di Kutu Kusunya Kutu Kupang, ini semua orang tahu semua Betta. Satu buat, mau dimanapun, nanti tanggung jawabnya pasti Betta. Jadi di sini didikannya lumayan keras. Peraturan pertama dan terutama, dilarang berkelahi di luar arena. Dilarang berkelahi di luar arena? Alasan apapun. Jadi kadangkan ada yang tahu ketemuan anak muda. Iya, Kak, memang ketesan mau berkelahi, cuma di cari hal, dia dahulu. Betta selalu ada. Sonde, kan gini. Jadi gue bilang, besok kan di sini latihan keras. Sering sparing. Sesi latihan di sini ada 6 kali dalam seminggu, Senin sampai Sabtu. Ketika lu berlatih di atas usia 3 bulan latihan, setiap kali lu datang latihan, itu ada sisi sparing. Jadi lu sangat takut di mana lu pun tenaga dan skill dan apa dikeluarkan. Soalnya perlu alasan itu untuk pakai baklay di jalan raya. Gue bilang begitu, toh. Nah, gue di sini sparing 3 menit kali 3 ronde. 9 menit, toh. Jatuh, nampak saja. Saya angkat, kasih berdiri. Lanjut ulang. Lanjut ulang, le. Terus yang di jalan raya, orang pukul 10-15 detik, ini bikin apa lu berbalas? Gue pas sambung. Tangkis ya. Kalau baby masih bilang, kalau di sekolah lapor guru ya. Kalau di jalan raya, apalah ada lu mungkawan tentu. Kalau lu mungkawan yang dengan lu, orlain pukul tuh. Beber masih bilang dong, lu tangkis, lu mungkawan rekam. Lapor polisi. Tangkis habis lapor polisi. Begitu sih. Di luar arena, beta selalu bilang begitu, terus beta bilang. Nah, kalau memang yang di sekolah bully terus, lapor saya guru. Kalau memang dong terus coba untuk cari hal gitu, kan ketuk sini sering bikin pertandingan. Minimal internal fight itu 2-3 bulan sekali. Nanti ketika mau ada internal fight, kan ketuk mau ada sini mainnya biasa open. Jadi, dari basic bela diri apapun, atau apa, boleh ikut. Begitu tuh. Nanti pas itu sesi pertandingan, lu kasih dia itu undangan. Kasih undangan, saya. Sipu pertanding, saya. Supaya puas tuh. Bukunya di arena tuh. Begitu tuh. Supaya terkontrol ju, puas ju samsama. Kalau belum puas, nanti event berikut undang leh. Begitu. Supaya semua tersalurkannya pi, sesuatu yang positif. Dan pengalamannya kasih undangan, kata tadi cerita. Kalau lu ada beta dan kuc cerita, Sony apa? Mayoritas setelah dikasih undangan, malah dong semua data. Semua data. Begitu. Biasanya kan bully terjadi di sekolah, itu karena tampilan visi. Jujur. Kalau bukan hanya di kupang, mayoritas di Indonesia, atau dimanapun. Itu kan penampilan tuh sangat mempengaruhi orang pempenilaian. Orang masih sering, ben jaman, judul beta rasa, betul. Orang masih trademarknya itu, kalau yang pintar di sekolah, banyak kegiatan aktif, berprestasi, itu pasti lemah, tidak berdaya. itu sasaran kena bully, gampang kena pukul. Kalau yang sangar, batato. Kalau yang sangar, batato, jalan bekincang-bekincang, wah ini sudah yang keras. Itu masih terasa sampai sekarang. Begitu. Jadi kadang-kadang, anak murid di sekolah, yang mungkin tampilannya biasanya biasa-biasa, atau bahkan tercenderung dan bilang cupu. Itu orang yang sang percaya, kalau itu atlet padahal. Pas sudah dikasih undangan begini, berinandung, oh ternyata lu atlet selama ini. Oh iya kakak. Betul, sonde lawan kakak selama ini tuh, bukan karena betul, tak aku bakalai. Sonde kasihan kakak. Bepalati bilang, kalau mau bakalai di arena, sebuah fokus sampai puas toh. Yang satu menit bakalai, seterah sepuluh menit, ke Toson mau. Nah begitu, ya betah, redam anak-anak pun, apa begitu. Terus, ya itu, yang tadi seperti B bilang, untuk anak-anak latihan usia tiga bulan ke atas tuh, sparing tuh hampir di setiap sesi latihan. Jadi kalau, satu minggu enam kali latihan, lu datang enam kali, mungkin ada lima hari tuh, lu rasa sparing. Jadi di situ, om Boban, lu belajar buang lu, lu energi tuh. Entah lu merasa positif, negatif, lu keluar semua di situ. Jadi pulang, Toson kepingin, batis-batis lah, mau gila-gila di jalan raya, dengan sembarang orang. Bagi, Toson ke sini sepuas-puas, Fine, sudah, mau yang level lu, mau lawan senior, atau kalau memang rasa mau sparing, itu juga layani. Begitu. Nah, kira-kira begitu. Ini tadi omong, mau Toson puas, dengan Kutz, Kutz layani. Kutz, kadang Kutz juga tadi cerita, dengan, Tinju juga Kutz. Layani, sparing, kadang dengan karate juga, Kutz layani sparing, Kutz. Tapi ini kan dengan, disiplin ilmu yang berbeda, Kutz, penyusahannya kemana, Kutz? Kalau sparing begitu, Kutz. Kalau beta, biasanya, yang datang sini tergantung, kalau dong pakai, mau pakai dong kuaturan ya, atau ikut-ikut. Kalau ketong, intinya itu belajar, bukan masalah kalah menangnya. Sering orang berpikir salah, ini kalah menang, Sonde. Kalau ketong itu belajar, dapat ilmunya. Setiap orang, setiap martial arts, bela diri itu, ada dem kelebihan, dan kekurangan. Dan yang tadi, saya bilang, kalau ketong kan, selain Muay Thai, juga MMA. Apa yang saya dapat, dari hasil sparing, atau anak-anak dapat, dari hasil sparing, dengan cabang olahraga lain, bela diri lain, itu menjadi satu masukan, buat ketong. Jadi ketika ketong turun, PMA, Pajang yang, mencampur semua bela diri, ketong tahu, mana efektif, mana sonda efektif, mana bisa digunakan, mana sonda bisa digunakan, mana yang harus digunakan, dengan kondisi, ini, ini, ini. Kalau ini, bisa digunakan, dengan kondisi ini, ini, ini. Nah, itu, bisa berlaku untuk, dong, sebagai atlet, maupun referensi ilmu beta, sebagai seorang pelati. Kira-kira begitu. Kuts ini terkait, dengan, undangan lah, tanda kutip, tantangan. Tadi baca rita, Kuts, dengan, Andika, The Golden Boy. Kuts bilang, ini orang belum, apa, Kuts dengan Andika Superna. Sparring. Sparring. Ceritanya sampai begitu, sampai beketumu, dimana Kuts? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.